Suara saya jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas banget, Bu. Iya. Oke, teman-teman. Di sini manggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab. Biar lebih enak. Bentar. Kediatan enggak materinya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, kan? Khususnya kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Oke, ya. Teman-teman perkenalkan dulu ya, nama saya Pradita Erika Basuki. Kalian bisa memanggil saya Ibu Dita atau Kak Dita, terserah kalian, senyamannya saja. Ya, tapi maaf ya teman-teman kalau agak berisik di sini. Saya guru BK. Saya di sini akan membawakan materi tentang etika menghubungi guru melalui ponsel. Jadi, di sini tuh etika tentang menghubungi guru melalui ponsel tuh ada 11, eh 11, salah salah, maaf. Ada 7 tahapan. Nah, yang pertama itu perhatikan waktu. Pilihlah waktu yang biasanya tidak digunakan untuk beristirahat atau beribadah. Nah, contohnya seperti apa nih? Maksudnya perhatikan waktu tuh gimana coba? Gimana, Hisham? Cari waktu yang senggang. Ya? Cari waktu yang senggang. Cari waktu yang senggang, ya betul. Terus, apa lagi? Waktu yang senggang tuh di waktu kapan? Dari istirahat. Dari istirahat. Ya, misalkan gini ya. Waktu yang, apa namanya? Perhatikan waktu. Film waktu yang biasanya tidak digunakan untuk beristirahat atau beribadah. Nah, misalkan kalian ngechat guru atau hubungin guru di waktu misalkan jam 7 sampai jam siang itu, apa namanya, kalian menghubungi guru tersebut. Nah, itu waktu yang tepat atau bukan? Menurut kalian itu waktu yang tepat atau bukan? Kalau misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang atau menjelang asar lah. Itu waktu yang tepat bukan? Ya, benar. Jadi, jangan sampai kalian tuh menghubungin guru atau ngechat guru tuh waktu istirahatnya guru tersebut. Misalkan udah sore nih atau jam maghrib misalkan menjelang maghrib sampai jam istirahatnya tuh. Kalian hubungin guru itu pasti nggak bakal dibalas soalnya itu udah jam istirahatnya ini guru. Jadi, kalau kalian mau hubungin orang yang lebih tua dari kalian atau guru tuh ya harus perhatikan waktunya dulu. Waktunya tuh tepat atau enggak atau lagi senggang atau enggak gitu kan. Hisham, kalau misalkan ngubungin guru jam berapa? Misalkan ngechat guru jam berapa, Hisham? Habis duhur. Habis duhur? Dibalas nggak sama gurunya? Ya, enak mas. Gimana? Dibalas bu. Dibalas? Oke, iya karena itu masih waktu yang ini, waktu yang tepat. Nah, terus yang kedua, awali dengan salam. Awali dengan salam, mengucokkan salam atau sapaan. Contoh, Assalamualaikum, waktu selamat pagi, atau bapak, atau ibu. Nah, benar. Jadi, setelah perhatikan waktu yang tepat, itu kalian kalau misalkan mau hubungin orang yang lebih tua atau guru, contohnya. Itu kalian harus mengucapkan salam terlebih dahulu atau sapaan. Misalkan, Assalamualaikum, bu, pak, atau selamat pagi, bapak, atau ibu. Jadi, jangan sampai kalian langsung, pak, apa namanya, ini saya Hisham dari kelas apa tadi? Hisham dari kelas apa tadi? CKR 3, bu. CKR 3, itu kan, langsung blablabla gitu. Nah, itu kurang ini ya, maksudnya kurang sopan gitu. Kalau misalkan nggak diawali dengan salam. Salam itu kan, sebagai apa ya, doa. Doa juga kan, wajib jadi hukumnya mengucapkan salam atau perkataan yang diakhiri dengan salam juga itu harus disampaikan gitu kan. Nah, terus yang ketiga, memperkenalkan diri. Nah, tidak semua guru menyimpan kontak seluruh peserta. Nah, benar. Jadi, nggak semua guru kan nyimpan kontak kalian di HP-nya gitu kan. Jadi, kalau misalkan kalian mau menghubungin guru atau nge-chat guru itu, ya harus memperkenalkan diri. Jadi, misalkan contohnya, Assalamualaikum, Pak atau Bu, saya Hisham dari TKR 2. Ya kan, TKR 2 atau TKR 3 tadi? TKR 3, Bu. TKR 3, ya. TKR 3. Terus, sebutkan NISN-nya. Terus, jurusan TKR 3. Jadi, jangan sampai kalian nggak memperkenalkan diri dan guru kan nggak tahu kalau yang hubungin dia itu siapa gitu kan. Jadi, jangan sampai nggak menyampaikan identitas dan kelas kalian gitu. Terus, yang keempat, ucapkan kata maaf. Nah, ucapkan. Misalkan kaliannya nge-chat jam, pada waktu jam istirahat misalkan. Itu, mohon maaf mengganggu Bapak atau Ibu. Itu kan. Jangan sampai langsung to the point gitu. Jangan sampai, Pak, saya Hisham. Gini, 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 gini. Nah, itu kurang tepat ya, ininya. Itu kalimatnya gitu kan. Terus, gunakan kata ganti yang tepat. Jadi, kalau misalkan sama orang yang lebih tua dari kita itu, atau guru contohnya itu, harus menggunakan saya. Bukan aku, kecuali kalau kaliannya berbicara dengan sepantaran atau sebaya dengan kalian gitu. Itu boleh pakai aku. Tapi, kalau misalkan dengan orang yang lebih tua, itu kalian harus menggunakan kata saya gitu kan. Nah, terus, jangan sampai pakai bahasa sirah atau kita. Misalkan, Pak, kita Hisham dari TKR3 gitu kan. Itu, jangan sampai kayak gitu ya. Fauzia, Fauzia, dari mana Fauzia? Dari TKJ3. TKJ3. Fauzia, kalau misalkan ke guru, manggilnya apa? Maksudnya, ituin Fauzia-nya. Saya. Saya, ya benar. Bukan aku ya. Jangan sampai pakai kata aku gitu. Jadi, kalau misalkan seorang yang lebih tua itu menggunakan kata saya, itu kan. Nah, terus, gunakan bahasa yang baik. Contoh bahasa yang baik itu gimana sih maksudnya? Halo. Halo. Gimana? Contohnya gimana? Apa, gunakan bahasa yang baik itu? Dengan kata-kata yang sopan. Dengan kata-kata yang sopan. Benar. Jadi, bukan bahasa gaul ya. Atau bukan bahasa yang, apa sih, anak muda gitu. Kalau misalkan ke orang yang lebih tua itu harus gunakan bahasa yang baik. Gunakan bahasa yang sopan. Jangan sampai, apa namanya, lugwe-lugwe gitu kan. Nah, itu enggak. Enggak bagus, itu didengernya. Terus yang ketujuh, to the point. Dan akhiri dengan terima kasih. Nah, setelah tadi itu, sudah menggunakan kata yang baik dan sopan itu. Terus kalian, ini, apa namanya, sampaikan maksud dan tujuan kalian. Maksud kalian menghubungi guru tersebut itu apa tujuannya itu. Misal, atau, enggak mungkin kan kalian tuh menghubungi seseorang, tapi enggak ada tujuannya gitu. Atau gabutnya itu kan enggak mungkin kan. Pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi, kalian setelah itu, sampaikan maksud dan tujuannya. Dan tidak diusahakan, apa ya, enggak melebar kemana-mana. Jadi, langsung tujuannya gitu loh. Misalkan, Fauzia. Assalamualaikum. Misalkan awal-awal ya. Misalkan, Assalamualaikum. Perkenalkan, Pak. Nama saya, Fauzia. NISN, blablabla. Terus, jurusan, apa tadi, TKJ ya? Iya, Bu. TKJ. Iya, TKJ. TKJ berapa? Tiga. TKJ tiga. Terus, mohon maaf, Pak, mengganggu waktunya. Saya ingin menanyakan, misalkan ya, ini mah contoh. Ingin menanyakan masalah nilai. Nilai ini, 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 blablabla. Gitu kan. Terus, misalkan, Fauzia sudah, saya sudah mengumpulkan tugas. Tapi, kok nilai saya belum keluar ya, Pak? Nah, itu kan, apa, tujuannya kan, Fauzia ingin menanyakan nilai. Jadi, kan, jelas guru tersebut. Tidak bertanya-tanya. Maksudnya, apa ya? Maksudnya, siswani menghubungin dia itu ada apa? Jadi, harus jelas, to the point. Nah, terus setelah itu, ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak, atau Bu. Terus, ucapkan salam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Jangan sampai langsung, Pak, misalkan. Pak, saya mau nanyain nilai. Ini, ini, ini. Nah, tapi, itu langsung gitu. Apa namanya, hubungin gurunya atau nge-chat gurunya itu langsung. Itu kurang. Menurut kalian gimana? Kayak gitu, sopan enggak? Halo. Wahyu Agustin dari mana, Wahyu? Halo, Wahyu Agustin. Dari jurusan apa? Tau dari jurusan apa, Wahyu? TAUI 2, Bu. Apa? TAUI 2. Oh, TAUI 2. Oke, TAUI 2. Paham enggak yang saya sampaikan tadi? Iya, Bu. Apa yang terbaik? Apa, coba kalau paham? Oke ya. Perhatikan enggak tadi? Oke. 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 Wahyu lagi di mana ini? Di rumah atau di mana? Di rumah, Bu. Di rumah? Iya. Soalnya tuh, tadinya tuh pas Ibu njelasin tuh. Apa? Adi bayanya nangis. Tadi, ngomong dulu. Siapa yang nangis? Adi, Bu. Oh, kamu sambil jagain adik? Iya, Bu. Oke. Ya, enggak apa-apa. Tapi, paham kan yang saya ini, yang saya sampaikan tadi? Kamu pas njelasin ya, enak-enak adik dikit. Kalau Pak Uziah, paham Pak Uziah ya? Paham, Bu. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Dio, Dio. So, kalau mau tanya, enggak apa-apa. Enggak harus, apa ya? Enggak harus materi ini. Isha, barangkali mau nanya. Enggak, Bu. Enggak. Udah jelas. Isha Allah jelas. Kamu kalau misalkan nge-chat guru atau hubungin guru, gimana? Coba praktekin. Siapa, Bu? Isham. Oke. Oke. Coba di ini dong, on cam, on camera. Oh, iya, Bu. Saya mau lihat. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Ini ngucapin salam enggak? Kalau misalkan ngechat guru Biasanya ngucapin salam dulu enggak awalnya? Iya, Bu ucap salam Iya, ucap salam Terus kata-katanya gimana? Siapa tadi ya? Wahyu Kamu biasanya kalau ngechat guru gimana? Iya Iya, ucapin salam dulu, Bu Ya, terus Bu Nakon, nakon apa? Biasanya ngucapin salam Assalamualaikum Assalamualaikum, Pak Bagaimana, bagaimana? Memperkenalkan diri enggak? Iya, memperkenalkan diri Terus Ini ucapkan kata maaf enggak? Maaf Maaf Kenapa enggak? Enggak tahu Belum tahu Karena belum tahu, ya? Belum tahu Ya Paling cuma salam Masih uang Nah, sekarang kan karena Kalian udah belajar tentang ini, ya Udah tahu, gitu Udah paham Jadi kalian harus menerapkan Kalau kalian mau Menghubungi guru Atau Menghubungi orang yang lebih tua Jangan sampai Langsung Apa namanya? Langsung to the point, gitu Jangan sampai kayak gitu Oke, terima kasih Untuk semuanya Halo 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 Ano nih yang lainnya nih Suaranya Masih turun, masih ngantuk Masih ngantuk Setelah ini ada jam lagi Ada Pelajaran siapa? Pelajaran siapa setelah ini? Matematika, Bu Oh, matematika Apa yang matematika? Gurunya Mbak Ria, Bu Hah? Sudah ganti, Bu Gurunya Kenapa? Ini siapa yang lagi di jalan Ini siapa yang lagi di jalan Pas luar jalan-jalan Pinggir jalan Siapa yang lagi di jalan, Tak? Rumahnya pinggir jalan Oh, rumahnya pinggir jalan Kirain kamu lagi di jalan Ya, teman-teman Barangkali ada yang mau ditanyakan Mengenai materi ini Cok, boleh mau nanya apa? Nggak ada, Bu Nggak ada Udah Udah, udah ini Udah paham semua Paham, Bu Mau Linda Paham nggak? Insya Allah paham, Bu Insya Allah paham Kalian Nggak keberatan kan Kalau misal Keberatan nggak Kalau misalkan Cara ini Apa ya Diterapkan Dalam nanti Kalau misalkan Kalian mau Hubungin guru Nggak Nggak, Bu Ya, jangan sampai Ini ya Jangan sampai Apa ya Jangan sampai Setelah seplos Misalkan Kalian nggak Nggak ada Memperkenalkan diri Atau nggak ada Ucapan salam Atau nggak ada Ucapan terima kasih Gitu kan Jangan sampai Kayak gitu Ya Ya, Bu Udah lemes semua sih Udah sarapan Belum sih Belum Udah, Bu Udah Oke, teman-teman Karena ini Waktunya Udah mau habis Cok, barangkali ada Yang mau nanya Dulu Saya jawab Udah ada Udah ada Udah ada Oke, kalau nggak ada Saya ucapkan Terima kasih Karena sudah Mau bergabung Atau join Dengan Apa Dengan Zoom Mudah-mudahan Apa ya Materi yang saya Sampaikan tadi Bermanfaat Bermanfaat untuk kalian Dan mohon maaf Kalau Saya ada Salah kata Atau perbuatan Mohon dimaafkan Ya Insya Allah Minggu depan Kita ketemu lagi ya Mudah-mudahan Nanti dengan Tarifi juga Bisa join Yaudah teman-teman Saya tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Kedua